selamat menikmati waktu yang ditempu oleh mobil tersebut dari soal kita punya rumusan ST yaitu jarak yang ditempu sama dengan kecepatan yang ditempu dikalikan waktu yang ditempu kita bisa masukkan ST maupun VT ke dalam rumusan ini dengan ST jarak yang ditempu 252 sama dengan VT nya kita ketahui 30 plus 2T kita kalikan dengan T selanjutnya kita bisa mengalikan 10 plus 2T dikali T menjadi 2T kuadrat plus 30T sama dengan 252 pindah 252 ke ruas kanan menjadi 2T kuadrat plus 30T negatif 252 sama dengan 0 punya sebuah persamaan kuadrat maka kita bisa bagi kedua ruas ini dengan 2 sehingga 0 sama dengan T kuadrat plus 15T dikurangi 126 dikurangi 126 nah kita bisa faktorkan persamaan kuadrat berikut menjadi 0 sama dengan T min 6 dikali T plus 21 sehingga kita punya 2T yang memenuhi persamaan kuadrat berikut yaitu T yang pertama T sama dengan 6 dan T sama dengan negatif 21 kita menentukan waktu tempuh maka negatif 21 tidak memenuhi ya waktu tempuh yang kita inginkan sehingga mobil menempuh jarak 252 km dalam waktu T sama dengan 6 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati